Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi guys, welcome back to my channel Dan terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini So, kali ini aku bakal bikin video Berdasarkan requestan kalian lagi Karena kebetulan aku udah dapet materi videonya Jadi aku langsung buat aja Dan siapa tau berguna buat kalian Dan ini dia yang request Terima kasih ya buat kalian yang udah request Kalian juga bisa request video-video lainnya Kali ini aku bakal bikin video mengenai Tutorial daftar ulang lulusan SBMPTN di UTSIKA Jadi gimana sih? Ada tips-tipsnya nggak gitu? So, tutup stay tune ya guys Tonton video ini sampai akhir Nah oke guys Nah jadi Sebenernya aku udah dapet pengumuman ini Sebelum Instagram official Untsika rilis mengenai informasi daftar ulang Nah jadi aku udah dapet linknya dan aku buka Oh ternyata ada persyaratannya Seperti apa aja Dan lain sebagainya gitu Nah di poster ini dijelaskan ada link daftar ulang Bagi kalian lulusan SBMPTN Untsika tahun 2021 Nah oke kita buka aja Dan ini linknya Dan inilah isinya Di google formulir gitu sebenernya Nah disini dijelaskan bahwasannya formulir ini Dikhususkan bagi lulusan SBMPTN Untsika tahun 2021 ya Nah jadi hanya lulusan SBMPTN guys Nah pengisiannya itu Batasnya itu tanggal 25 Juni 2021 jam 3 Nah inget ini jam 3 tanggal 25 Juni ya Nah kalau kalian misalnya gak ngisi ini guys Nah kalian itu bakal ditetapkan Yang mendapatkan UKT tertinggi Atau golongan tertinggi guys Saran aku kalian mending isi ini Biar UKT kalian itu sesuai Dengan keadaan perekonomian kalian Nah adapun Kalau pengisian ini Sebenernya datanya itu diperlukan Untuk kepentingan pelaporan akademik Yaitu pangkelan data pendidikan tinggi Nah jadi data kalian itu Akan didaftarkan ke PDDI KPI Nah jadi bakal ada tuh nanti data kalian Nah jadi bagi semuanya Yang keterima SBMPT Untsika Nanti data kalian itu akan Didaftarkan ke PDDI KTI ini Nah dan data ini wajib diisi sebelum KRSan Dan nilai setiap semester dilaporkan kementerian Nah jadi nanti bakal ada KRSan Nah dan juga nilai per semester kalian itu Akan dilaporkan kepada kementerian guys Nah jadi di data kementerian tuh bakal ada nilai kalian Jadi bakal terpampang nyata nilai kalian itu berapa Dan itu ada dasar hukumnya Nah adapun dokumen wajib Yaitu seperti kartu keluarga KTP Ini wajib ya KTP Lalu NISN atau nomor indik siswa nasional Dan juga slip gaji Atau keterangan penghasilan orang tua Dari pemberi pekerjaan Ataupun kelurahan Jika misalnya orang tua kalian tidak ada slip gaji Nah jadi mungkin orang tua kalian belum ada slip gaji nih sekarang Kalian bisa urus mulai sekarang Kalau di tempat aku sendiri Kalau untuk membuat slip gaji ini Kalian bisa minta surat pengantar dari RTRW Dahulu baru ke kelurahan ya guys Kalau misalnya orang tua kalian petani Ataupun nelayan Ataupun kerjaan yang tidak ada slip gajinya Kalau kalian juga misalnya ada KPS Nah kalian mending isi nanti datanya Lalu juga ada NPWP Dan juga data pajak bumi dan bangunan Nah kalian siapin juga Nah ini ada note juga bagi kalian Penerima kartu Indonesia pintar Wajib mengupload dokumen tertentu Nah jadi ada dokumen tertentu nih Buat kalian penerima KIP Nah jadi jangan lupa guys ya Wajib nah jadi nanti kalau misalnya kalian udah sukses nih Isi semua formulir ini Kalian bakal menerima balasan dari Akademik edgeumsika.ac.id Nah jadi gak usah khawatir data saya udah masuk belum ya Jadi kalau misalnya udah sukses Udah masuk datanya Nah kalian akan menerima balasan gitu Seperti laporan gitu deh salinan yang kalian isi gitu deh pokoknya Sekarang kita lihat apa aja yang harus kita isi Yang pertama itu ada email Email kalian Lalu nomor pendaftaran SBM PTN kalian Berapa nomor pendaftarannya Lalu program studi dan fakultas Kalian keterimanya di program studi apa dan fakultas apa Lalu nama lengkap Disitu ada keterangannya Terus tempat lahir Tengah lahir Bulan lahir Dan tahun lahir Dan jenis kelamin Terus ada agama juga Lalu NIK atau nomor induk kependudukan Lalu nomor induk siswa nasional atau NISN Lalu ada nomor NPWP Kalau ada Terus ke warga negaraan kalian Kalian warga negara Indonesia atau bukan Lalu nomor HP kalian guys Nomor handphone kalian Kalau bisa nomor handphone yang sering kalian gunain Dan memang aktif ya guys Jangan sampai gak aktif Lalu nomor handphone lainnya Jadi kalau misalnya Kalian ada dua nomor Kalian gak apa-apa Cantumin dua nomor Soalnya Buat cadangan Misalnya kalau nomor pertama Kalian gak aktif Lalu nomor WhatsApp Kalau kalian ada Pasti adalah ya Insya Allah Karena sekarang gak mungkin gitu kan Kita gak punya WhatsApp Tapi kalau misalnya kalian gak ada WhatsApp Kalian harus buat sih Saran aku Nah lalu ada Alamat email kalian lagi Lalu ada alamat email lainnya Jadi email kedua ini gak wajib ya Jadi yang wajib itu email pertama Yang ini Karena yang kedua ini Cuma untuk cadangan aja Nah Kalau kalian penerima KPS Atau kartu pelindungan sosial Nah kalian bisa klik ya Karena ini akan membantu UKT kalian nanti juga guys Nah jadi melalui ini Akan mungkin Ada Keringanan gitu ya Nah jadi kalian Lebih baik isi Kalau kalian memang penerima KPS Dan nomor KPSnya itu berapa Dan kalau kalian misalnya gak nerima Ya gak apa-apa Pencet tidak aja Lalu ada Alamat rumah Tempat asal Atau alamat daerah asal Nah jadi kalian tinggal di mana Misalnya kalian tinggal di Medan Jadi kalian Tulis alamat kalian Yang di Medan Nah jadi Jalan berapa RT berapa RW berapa Dusun berapa Kelurahan Kecamatan Dan kabupaten atau kota Provinsi Kode pos Nah ini adalah jenis tinggal Saat kuliah di unsika sekarang Nah jadi Kalian rencananya nih Kalian nanti Kuliah di unsika Bakal tinggal dengan siapa Apa Dengan orang tua Dengan wali Atau kos Asrama Pantiasuhan Ataupun yang lainnya Kalau misalnya Kalian akan tinggal Dengan saudara kalian Misalnya paman Bibi Uwak Dan lain sebagainya Kalian bisa tulis Yang wali ya guys Lalu alamat kosnya Dimana kos atau kontraannya Dimana Nah ini diisi Jika Kalian mengontrak Saat menempuh kuliah Nah jadi alamat kos atau kontrakannya Dimana Kalau kalian pilih yang kos Kalau misalnya Kalian gak tau Kalian mungkin bisa Buka video aku Mengenai kos-kosan unsika Ada videonya Mungkin kalian Gambaran Kalian mau kos dimana Dan Alat transportasi ke unsika Nanti kalau kalian kuliah Nah kalian mau pakai apa Mau pakai jalan kaki Mau pakai mobil Kereta api Ojek ataupun lain sebagainya Jadi dari Dari kos ke unsika nih Kalian mau naik apa Mau jalan kaki Atau naik sepeda Atau naik motor Dan lain sebagainya Oke Kalian tinggal Pilih aja Nah Karena aku gak ngisi guys Jadi aku gak bisa Buka halaman selanjutnya Jadi ini ada 8 halaman Yang harus kalian isi So good luck Buat kalian yang ngisi Karena aku cuma bisa Kasih tau segitu aja Dan link daftar ulang ini Bakal aku taro Di deskripsi video ini Ya guys Oke Sekian video dari aku Semoga video ini Bermanfaat untuk kalian ya guys Kalau kalian ada pertanyaan Kalian bisa komen aja Nanti akan ku bales Dan Kalau kalian masih Perlu pertanyaan-pertanyaan lain Kalian juga bisa DM Instagram Aku aja Aku bakal Open banget Buat kalian Kalian tinggal Tanya aja Dan kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Dan kalian juga bisa Share video ini ke temen-temen kalian Dan yang terakhir Jangan lupa support aku Buat ngembangin channel ini ya guys Jangan lupa subscribe Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video guys Bye You've been sending flowers Flowers to me Flowers to me Flowers to me Instead of sending flowers Come back to me